Buah Jujube belakangan ini menjadi topik pembahasan karena muncul dalam sebuah drama Korea yang sedang populer di Indonesia. Ada yang tahu judul drama Koreanya? Jujube adalah buah manis yang dapat dikeringkan dan digunakan dalam makanan penutup atau dimakan segar sebagai cemilan sehat. Saat dimakan segar, mereka rendah kalori dan tinggi serat serta antioksidan. Namun, Jujube kering yang lebih umum dimakan dan digunakan dalam masakan di banyak belahan dunia memiliki kandungan gula dan kalori yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berat buah segar. Selama pengeringan, gula dalam buah menjadi pekat dan mungkin saja gula tambahan ditambahkan dalam prosesnya. Tanaman ini banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia Timur meliputi Cina dan India, Afrika Utara, dan negara-negara Timur Tengah. Ada sekitar 40 spesies yang umum ditemukan di dunia. Namun, sebagian besar spesies Jujube berasal dari Tiongkok dan telah dibudidayakan selama lebih dari 4.000 tahun lalu. Ada lebih dari 400 kultifar yang tersedia di Tiongkok. Jujube memiliki nama yang berbeda-beda menurut wilayah budidaya dan pengkonsumsinya. Namun, buah ini banyak disebut sebagai kurman merah atau kurma cina. Karena rasanya yang manis dan teksturnya yang kenyal, buah ini sering dikeringkan dan digunakan dalam permen dan makanan penutup di wilayah Asia tempat tanaman ini biasa tumbuh. Dalam pengobatan alternatif, mereka banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kecemasan. Nah, penasaran dengan budidayanya? Simak video kami hingga selesai. Pohon Jujube seperti buah delima tahan terhadap kondisi panas dan kering dan sebenarnya merupakan salah satu pohon yang paling mudah tumbuh jika Anda tinggal di iklim yang tepat. Proses menanam Jujube yaitu dimulai dari menanamnya di akhir musim semi, lalu harus memilih area yang mendapat sinar matahari penuh dan jarak antar pohonnya setidaknya 10 hingga 15 kaki. Pohon Jujube dapat berumur panjang dan dapat tumbuh setinggi 25 hingga 50 kaki, meskipun sebagian besar berada di bawah 20 kaki. Pohon Jujube seperti yang sudah dijelaskan, toleran terhadap hampir semua jenis tanah, termasuk tanah basah, asam, padat, dan tanah liat. Namun tanaman ini membutuhkan drenase yang cukup baik, jadi tentunya harus mengganti tanah yang basah dengan kompos atau bahan organik lainnya. Untuk perawatannya, tanaman ini pun tak perlu repot loh. Tanaman Jujube tidak boleh dipupuk pada waktu tanam, tetapi diberikan pupuk pada musim semi berikutnya. Lalu untuk penyiramannya, siram pohon Jujube setiap beberapa hari sekali, segera setelah penanaman hingga pohon tumbuh besar. Lalu ketika pohon sudah dewasa, penyiraman dilakukan hanya satu bulan sekali selama kondisi kering. Untuk pemangkasan, tanaman Jujube tidak memerlukan prosedur pemangkasan yang rumit untuk menghasilkan buah. Tetapi Jujube dapat dipangkas untuk mengontrol ukuran atau meningkatkan kesehatan pohon. Pangkas pohon Jujube di musim dingin untuk menghilangkan cabang-cabang yang mati, serta cabang-cabang yang tumbuh secara vertikal atau bergesekan satu sama lain. Untuk masalah penyakit dan serangga bisa dibilang sangat jarang terjadi. Wah tanaman yang sangat mudah bukan? Buah Jujube bisa dibilang lebih kecil dari kebanyakan buah pohon. Ketika belum matang, biasanya Jujube berwarna hijau. Dan ketika matang, berubah menjadi merah terang atau coklat kemerahan tua. Saat buah semakin matang, kulitnya menjadi coklat dan keriput. Itulah sebabnya kadang-kadang disebut kurma Cina. Buah Jujube paling baik dimakan setelah warnanya menjadi merah tetapi sebelum keriput. Meski disebut kurma, ternyata pohon Jujube renyah, berair, dan manis seakan makan buah apel. Nah, bagaimana ada yang pernah mencoba buah Jujube? Itu tadi sedikit informasi tentang buah Jujube. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.